Silahkan Mas Ibal, jawab yang soal ini, tawaran-tawaran dulu biar terklarifikasi dulu. Ya, itu kan desas-dusus itu gimana? Ya, saya kira dalam lobby-lobby pasti ada aja orang-orang yang mengaku-ngaku ya kan. Oh ini atas nama, ini kan belum tentu juga, kita nggak percaya juga. Ini biasa ngopi-ngopi, menetes namakan penguasa lah, menetes namakan partai A, partai B ya. Tapi kenapa desas-dusus itu begitu santel ya? Kayak semua orang tuh udah tahu gitu. Begitu kencang ya? Iya, kita nggak tahu ya. Tapi jelas dalam proses Pilkada ini kan ada banyak komunikasi politik ya. Baik itu dilakukan oleh Ring 1, Ring 2, atau pimpinan-pimpinan yang kita nggak tahu juga. Tetapi saat ini saya melihat memang itu hanya ya sebatas obrol-obrolnya ya. Yang mungkin menurut saya adalah yang bertemu, cuman nggak tahu siapanya gitu. Tetapi kami melihat kenapa kami sangat percaya diri dengan Mas Hanis, dengan PKS ini. Karena ini pernah main di Piala Dunia dia, main di Liga 1. Udah pasti dia lebih jago. Udah pasti semua orang tahu dia gitu loh. Tinggal popularitasnya mungkin 99 persen lah gitu ya. Setengah pekerjaan selesai ya? Iya. Yang kedua, makanya Keesang itu mau. Kenapa? Ya duduk aja di samping Mas Hanis. Nah kalau Keesang mau, masa PKS nggak mau kan gitu? Gitu loh. Nah ini menurut kami itu logikanya bahwa justru Mas Hanis ini kita melihat, bukan Jita Jumawa ya, melihat peluang keterpilihannya sangat besar. Relawannya cukup banyak ya kan? Apalagi didukung tambah dengan PDIP dengan tanpa syarat misalnya nih kalau jadi, kalau mau misalnya ya kan? Udah solid. Tapi lagi-lagi kita melihat bahwa bagi PKS ini soal momentum. Soal momentum. Selamat menikmati.